Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Abraham Samad disebut merapat ke Partai Baru Rumusan Amin Rais bersama beberapa kader PAN yang berseberangan dengan Zulkifli Hasan. Ketua DPW PAN Sulawesi Barat Asri Anas mengatakan ada beberapa tokoh nasional yang sudah merapat. Namun, ia baru bisa mengungkap nama Abraham. Yang pasti dua minggu yang lalu kami bertiga, salah satunya misalnya yang berdiskusi dengan Pak Amin Rais itu adalah Abraham Samad kan. Ada kok kami, fotonya juga ada, kata Asri kepada CNN Indonesia.com, Jumat 27 Maret. Asri menuturkan sejumlah tokoh dari Muhammadiyah dan aktivis 98 siap bergabung dengan Partai Baru itu. Sebanyak 150 perwakilan PAN di provinsi dan kabupaten kota juga siap berdol desa. Dia menyebut, partai ini akan diluncurkan dalam 2-3 bulan ke depan. Sebagian kader menginginkan Amin untuk menjadi nahoda partai baru. Apapun petunjuk beliau, kalau beliau katakan, biar saya mengonsolidasi pertama kali, kita pasti senangkan. Walaupun mungkin ada yang operasional, apabila beliau ketua umum, ada ketua harian. Posisi terbaik untuk Pak Amin, ucapnya. CNNIndonesia.com telah menghubungi Hanafi Rais untuk mengkonfirmasi kabar pembentukan partai baru ini. Namun belum mendapat respons. Panggilan telepon dan pesan WACNNIndonesia.com belum dibalas. CNNIndonesia.com menghubungi Abraham Samad untuk mengonfirmasi klaim Asri. Abraham membantah ada pertemuan dengan Amin Rais seperti yang disebutkan Asri. Abraham juga menampik informasi bahwa dirinya akan bergabung dengan partai baru rancangan Amin. Dia mengaku belum ingin berkarir di ranah politik. Saya tetap memil independen di jalur penegakan hukum. Pak Amin kita hormati sebagai bapak reformasi. Tidak ada pertemuan? Tulis Abraham lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat 27 Maret. Sebelumnya, kader Pankubu Amin Rais merancang partai baru usai kondres V dimenangkan oleh Zulkifli Hasan, yang menjadi ketua umum mengalahkan Mulfacri Harahap. Opsi nama partai baru sudah tercetus. Apakah namanya Pan Reformasi atau ada juga menyebutnya Partai Amanat Rakyat, yang paling bagus ada Partai Amanat Reformasi. Ada tiga opsi saat ini, kata politikus Pan Asri Anas, Jumat 27 Maret.